Beli handphone baru tapi males mindahin kontak? Tenang, Mbak JT punya solusinya. Halo gengs, balik lagi nih bareng Mbak JT disini. Video kali ini Mbak JT akan kasih tips and trick buat kalian tentang gimana cara cepat mindahin kontak ke HP baru. Penasaran? Eits, tapi tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe channel Jalan Tikus, yuk buruan di subscribe. Tanpa perlu basa-basi, yuk langsung ke inti videonya ya. Memindahkan kontak dari handphone lama ke handphone baru itu gampang banget loh gengs. Sayangnya masih banyak yang belum tahu soal ini. Buat kamu yang punya handphone dengan sistem operasi yang sama, proses perpindahan data tentu akan lebih mudah. Misalnya kalian punya smartphone Android yang kalian butuhkan untuk memindahkan data cuma akun Gmail. Cara di tiap merek smartphone Android memang agak berbeda, namun kurang lebih sama kok. Pertama-tama buka settings di handphone lama kamu. Kemudian cari menu account dan backup, lalu pilih menu manage accounts. Selanjutnya, kamu tinggal pilih akun Google mana digunakan di handphone baru kamu. Pastikan kamu sudah men-checklist opsi kontak ya gengs. Tahap selanjutnya, lakukan sinkronisasi agar semua kontak dari handphone lama masuk ke handphone baru. Kalau semua tahap sudah selesai, kalian tinggal login akun Gmail ke handphone baru dan boom, semua kontak sudah berpindah dalam sekejap. Oh iya, kalian juga perlu memastikan kalau penyimpanan kontak sudah tersimpan secara otomatis di akun Gmail. Kalau belum, kalian boleh melakukan cara ini gengs. Pertama, buka halaman kontak di handphone kamu, klik settings, pilih opsi manage accounts, kemudian pilih import atau export konteks, setelahnya pilih import from SIM card, dan tentukan akun Google yang ingin kamu gunakan gengs. Gimana? Gampang kan? Kalau sebelumnya mbak JT kasih tips and trick dari sesama Android, sekarang mbak JT punya tips and trick buat kalian yang pengen pindah dari iOS ke Android. Cara kedua ini emang lebih rumit gengs, tapi tenang aja, kalau kalian ikuti perlahan pasti bisa kok. Pertama, login iCloud melalui aplikasi browser di komputer kalian, lalu kalian akan masuk ke halaman verifikasi. Kalian hanya perlu memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan oleh sistem gengs. Langkah selanjutnya, kamu dapat memilih menu kontek. Pada tahap ini, pilih nomor kontek yang ingin dipindahkan ke HP Android kamu, lalu pilih export vcard. Setelah proses export berhasil, langkah selanjutnya buka akun Gmail, lalu pilih konteks. Untuk mencari menu konteks, klik logo di sebelah foto profil kamu. Jika sudah berhasil masuk ke menu konteks, dan import file kontek yang sudah kamu ekspor di iCloud. Untuk menemukan menu import, kalian tinggal klik menu more. Pilih import dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu masukkan file kontek vcard yang sudah kamu ekspor. Jika file sudah berhasil masuk, klik import. Lalu masukkan file kontek vcard yang sudah kamu ekspor. Jika file sudah berhasil masuk, klik import. Jika semua tahapan sudah selesai, maka kamu sudah berhasil memindahkan data kontek dari handphone iOS ke Android kamu. Gimana gengs? Gampang kan? Video berikutnya kira-kira kalian butuh tips apa lagi nih dari bajete? Tuliskan di kolom komentar ya gengs. Sebelum bajete undur diri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jalan Tikus ya. Terima kasih telah menonton!